hai hai sobat lazies gimana kabar kalian semoga dalam kondisi sehat dan baik selalu untuk kalian semua di video kita kali ini kita akan mengulik salah satu cemilan yang sedang hits rule bomb yang kita juga bisa sebut sebagai bitter balen bagaimana dan seperti apa resepnya langsung saja kita kulik untuk bahan dan bumbunya sebagai berikut yang pertama disini ada bawang bombe dan bawang putih selanjutnya ini ada potongan paprika dan juga jamur kemudian disini ada potongan sosis dan juga keju kemudian ada susu cair dan juga ada tepung terigu selanjutnya disini ada kaldu jamur kemudian lada bubuk dan garam untuk isiannya saya pakai keju mozarella dan juga tak ketinggalan kita sediakan margarin kita lelehkan margarin dan kemudian kita tumis bawang bombay dan juga kita tumis bawang bawang putihnya kita tumis bawang bombay dan bawang putih hingga mengeluarkan bau harum setelah itu kita masukkan potongan jamur kemudian paprika serta potongan tortis selanjutnya kita tumis dan kita masak hingga masak hingga sayuran dan sosisnya matang untuk isian buli bumnya kalian bisa ganti sesuka selera kalian kalian juga bisa memakai wortel atau jambur kancing atau juga misalkan bisa pakai smooth beef dan ini bahan-bahan yang kita tumis tadi sudah layu dan sudah matang dan selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu kemudian untuk step kedua kita lelehkan margarin dan kita masukkan tepung dan kita aduk supaya tepung bercampur dengan margarin saya tumis terlebih dahulu tepungnya supaya nanti ketika sudah jadi adonan berulinya tidak terlalu berbau tepung saya tambahkan sisa tepungnya dan kemudian kita aduk lagi dan selanjutnya kita masukkan susu secara bertahap dan kita aduk atau kita kocok hingga adonan tidak menggumpal ini tepungnya sudah larut bersama susu cairnya kita tetap aduk dan kita kembali tuangkan sisa susunya kemudian kita aduk kembali supaya susu bercampur dengan adonan tepungnya selanjutnya kita masukkan potongan keju yang sudah kita siapkan tadi saya disini pakai keju kraft yang milky seperti ini kalian juga bisa ganti dengan keju yang lain sesuka selera kalian kita aduk hingga keju meleleh selanjutnya kita tuangkan tumisan jamur paprika dan sosis yang tadi sudah kita tumis di awal dan kita aduk dan ratakan setelah tercampur rata selanjutnya kita masukkan bumbu perasa yaitu ada lada bubuk garam dan juga kaldu jamurnya kalian juga bisa ganti dengan kaldu lain kaldu ayam atau kaldu daging kebetulan disini saya punya kaldu jamur jadi saya tambahkan kaldu jamur kita masak dengan api sedang sampai adonan mengental dan bisa kita bentuk dan ini sudah mulai mengental kita terus aduk adonannya supaya tidak gosong bau harum sudah mulai tercium aroma creamy dari keju dan juga susu serta campuran bahan yang lainnya yang menggugah selera dan setelah sekian lama kita masak ini adonan sudah mengental dan sudah siap untuk kita bentuk tapi terlebih dahulu kita matikan apinya dan kita diamkan supaya hangat ini adonan sudah menjadi hangat dan siap kita bentuk dan untuk isiannya saya pakai geju mozarella yang sudah saya potong dadu selanjutnya kita akan bentuk bulat seperti ini kita ambil adonan secukupnya sesuka selera kalian kemudian kita sedikit pipihkan kemudian kita beri isian keju mozarella yang sudah tadi kita potong dadu dan selanjutnya kita bulatkan supaya adonan tidak lengket di tangan kalian bisa memakai sarung tangan plastik atau bisa juga kalian bisa lumuri tangan kalian dengan sedikit minyak kita bentuk dan isi adonan dengan keju mozarella sampai habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adonan sudah terbentuk semuanya selanjutnya kita siapkan bahan lumurannya yaitu ada tepung terigu selanjutnya ada tepung roti dan juga telur yang sudah kita kocok pertama kita balurkan adonan yang sudah kita bulatkan tadi ke tepung terigu selanjutnya kita masukkan ke kocokan telur dan kemudian kita masukkan ke tepung roti dan kita baluri hingga terbaluri rata seperti ini dan inilah hasilnya adonan berulibum yang sudah kita beri lumuran tepung telur dan juga tepung roti selanjutnya adonan siap untuk kita goreng kita panaskan minyak kemudian kita masukkan burulibum tadi ke dalam minyak panas kita goreng dengan api sedang saja jangan lupa kita kontrol dan kita balik gorengan berulibum kita kita goreng berulibum hingga warnanya berubah menjadi coklat keemasan setelah itu kita bisa angkat dan kita tiriskan serta bisa kita sajikan dan inilah hasilnya resep yang kita kulik hari ini burulibum disini ada dua varian yang sudah saya goreng saya coba buka dan dalamnya seperti ini kejunya meleleh teksturnya crunchy di luar kemudian lembut di dalam serta aroma creamy dari keju dan susu dan ini sisanya yang belum saya goreng saya akan simpan sebagai frozen food yang setiap saat ketika butuh cemilan bisa saya keluarkan dan saya akan goreng lagi oke sobat lezis terima kasih banyak sudah menyimak video kita kali ini dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa di kulik resep lezis di video yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati